Anomali bisnis aviasi, jatuh bangunnya bisnis afiliasi kita. Apa yang menarik dari bisnis aviasi Indonesia? Di 2007, kalau kita ingat ini awal Indonesia mulai diperbincangkan. Sayangnya diperbincangkannya bukan diberbincangkan yang bagus diantara pala peraku industri aviasi. Di 2007 kita pernah diban mendapat larangan terbang, reputasi buruk sempat dialamatkan ke industri aviasi kita. 2007 maskapai-maskapai penerbangan kita dilarang untuk terbang di atas daratan benua Eropa dan juga Amerika. Ini tentu saja membuat tingkat kepercayaan internasional juga semakin menurun. Image yang sudah tercipta karena badan penerbangan sipil federal Amerika dan juga European Commission ini langsung menurunkan rating maskapai Indonesia ke kategori 2. Ini kategori yang tidak bagus karena inilah yang membuat pesawat Indonesia dilarang terbang dan juga mendarat di Amerika dan Eropa. Tidak berhenti di situ saja, Kementerian Perhubungan sebenarnya bersama maskapai-maskapai juga berusaha mengembalikan reputasi industri aviasi kita dengan membuat sistem baru yang lebih ketat untuk bisa menilai tingkat keamanan. Apakah menghasilkan sesuatu? Kita lihat seberapa jauh intervensi dari Kementerian Perhubungan, Pemerintah dan juga maskapai bisa membalikkan keadaan. Sesudah 2007, 2012 hingga 2015 ini masa-masa yang kita boleh sedikit bernafas lega dan percaya diri karena perubahan mulai terjadi, perubahan mulai nampak. Berbuah hasil setelah 2012 hingga 2015. Maskapai berbajet rendah ataupun maskapai premium, katakanlah Garuda Indonesia, ini sama-sama tumbuh memanfaatkan jumlah penumpang yang juga meningkat pesat. Sebagai contoh, ini mulai dari hanya 42,68 juta penumpang di 2007 sebelumnya, tahun yang tidak bagus bagi Indonesia, industri aviasinya, menjadi 66 juta di tahun 2012. Kita lihat ini lonjakan yang cukup signifikan. Banyak maskapai yang mulai melebarkan sayap bisnis mereka, Garuda. Kalau kita ingat, rebranding dengan tagline-nya The Garuda Experience, terbang bersama Garuda Indonesia. Hasilnya, Garuda meraih Most Improved Airline 2011 dan World's Best Regional Airline 2012 dari Skytrax. Kemudian maskapai berbajet rendah atau low cost carrier LCC juga ikut berkibar dari 2012 hingga 2015 ini. Saat itu tercatat ada sebanyak 16 maskapai. Kalau kita coba lihat, 16 maskapai yang berjadwal. Dalam perjalanannya, ternyata kue manis bisnis aviasi di tahun 2012 hingga 2015 ini tidak bisa dinikmati oleh semua pelaku bisnis. Kita lihat slide berikutnya, siapa yang tidak menikmati kue manis industri aviasi. Beberapa maskapai penerbangan mulai tumbang bahkan menuju kebangkrutan. Adam Air, Batavia Air, dan Star Air mulai hilang dari peredaran dan dibicarakan. Ini semuanya timbang. Ironisnya, saat beberapa maskapai bangkrut, banyak justru industri pendukung dari aviasi yang berkembang pesat. Kita lihat, ini ada ACS Aerofood milik Garuda Indonesia yang melayani puluhan maskapai. Tidak hanya dalam negeri, tapi luar negeri juga. Kemudian ada bisnis perawatan pesawat seperti Garuda Maintenance Facility, GMF, yang akhirnya juga ikut IPO. Ini semuanya memperoleh pengakuan dari FAA Amerika. Lion Air yang baru saja mengalami kejadian ini juga punya Lion Parcel sebagai bisnis pendukung mereka. Tidak hanya tinggal diam di saat tiga maskapai ini berguguran dan bangkrut, malah justru industri-industri pendukungnya yang bertumbuh dan berkembang pesat. Industri utamanya, ya ini penerbangan kalau kita lihat ini justru jatuh bangun. Harga aftur, kita lihat harga aftur menjadi tekanan besar terhadap keuntungan dari maskapai. Ini mulai dari 40%, 50%, bahkan 60% kalau kita lihat operational cost tersumbang dari harga aftur. Ini tentu saja yang membebani mereka. Bagi maskapai LCC, biaya aftur memberi kontribusi 42%. Sehingga wajar saja ketika harga minyak bergejolak menjadi pukulan yang berarti. Sayangnya banyak maskapai yang tidak terbuka dalam hal laporan neraca rugi labanya. Indikasi maskapai merugi ini bisa dilihat dari adanya rute yang gemuk tapi ditutupi. Kita lihat apakah anomali ini masih akan berlanjut menjadi sebuah anomali saat kemajuan aviasi bisa diraih yang menikmati justru industri pendukungnya. Seperti tadi kami sampaikan ada catering, kemudian ground handling. Sementara industri dasarnya maskapai penerbangannya sendiri justru dalam tanda kutip kembang kempis. Baik regulator maupun para pelaku industri aviasi perlu terus mengambil langkah strategis agar situasi ini tidak semakin memburuk. Salah satunya tentu saja dengan adanya rencana memberikan insentif pada maskapai LCC. Kita tidak berharap banyak dari subsidi paling tidak insentif-insentif ini selalu diberikan kepada para pelaku industri. Antara lain misalnya membeli izin operator penerbangan untuk bisa memperluas rute operasional dan strategisnya. Kemudian mungkin ada potensi negosiasi yang lebih lunak dengan Pertamina untuk bisa memberikan harga spesial atau jika memungkinkan menurunkan harga aftur. Kan harga saat ini konon lebih mahal Anda tahu 20% dari negara-negara lain. Semoga saja segera terrealisasi dan anomali industri aviasi kita tidak terus terjadi. Terima kasih telah menonton!